Selanjutnya, saya akan mulai lagi dengan ION model 2.0 strip R020i. Jadi ini kodenya, dan kita akan buka dulu. Kita akan ambil motherboardnya. Jadi jika kita lihat seperti ini, maka kita temui bahwa jack untuk adapter itu hancur. Jadi jack ini kita akan ganti dulu. Jika dilihat terlebih teliti, jalur yang di sini, jalur pin ini itu putus jalur. Oke, jadi pada saat kita melakukan penggantian konektor, untuk pinnya ini harus kita sambung agar konektor ini bisa berfungsi atau tidak ada masalah pada saat kita menggunakan charger. Kita akan pasang di sini, kita akan jampur nanti dari belakang saja. Dan ini saya akan buka IC-nya, agar kita dapat melihat jalurnya kemana saja. Jalur yang putus tadi. Oke, jadi jalur yang putus tadi itu akan masuk ke ini, ke jalur yang ini. Oke, ini jalurnya. dan ini ada komponen yang kecil sekali, itu terbakar dan saya tidak tahu ini komponen apa. Jadi kita akan cari persamaan dari motherboard saja, karena saya tidak tahu ini komponen apa. untuk jack power kita akan ambil dari motherboard ini. Dan rangkaian yang di sini kita akan cari yang agak mirip-mirip, yaitu tadi menggunakan LM393. Oke, ini ada LM393. Lalu dari LM ini, kaki pin 5. Oke, 1245. Ini akan masuk ke sini. ke sini. Oke. 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 Jadi ini jalurnya. Jadi ini jalurnya. Oke. Oke. Jadi ini jalurnya. Oke. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, sudah kita dapati bahwa komponen yang terbakar yang kecil tadi adalah kapasitor. Setelah itu dari kapasitor ini, itu akan menuju ke resistor. Resistor ini akan ketemu lagi. Setelah ini akan masuk langsung ke kaki lima. Oke, setelah itu, setelah itu, setelah masuk ke kaki lima. Setelah ini akan ketemu dengan transistor. Dan yang ini nanti akan ketemu dengan... Okay. 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 Setelah itu. Setelah itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Okay. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Jadi, setelah masuk ke sini, ini akan terhubung dengan resistor lagi. Jadi dari sini, masuk ke sini. Dan dari sini akan terhubung ke resistor. Dari ini akan terhubung ke kapasitor ini. Kita akan ambil lagi Jadi untuk IC yang dilepas tadi Saya akan ambil IC yang dari motherboard yang punya saya Karena ini terjadi short Jadi saya agak ragu menggunakan IC yang lama Kita akan gunakan IC ini sebagai pengganti Setelah itu kita lakukan jumper Pada jalur yang putus tadi Terima kasih telah menonton! Jadi motherboard ini sebagai acuan atau sebagai contakan kita Bagaimana sistem atau tatakan komponen dari motherboard ini Terima kasih telah menonton! Oke jadi ini sudah selesai kita lakukan jumper Berikutnya kita akan pasang ini konektor powernya Terima kasih telah menonton! Oke! Terima kasih telah menonton! 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 Dan ini kita harus pastikan bahwa jalur atau pin yang ini itu benar-benar terhubung Terima kasih telah menonton! 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 dengan kode 3F IC nya disini untuk seri kode IC 3F ini itu adalah RT 6575B jadi jika kita cari persamaannya maka kita akan dapati persamaan IC ini menggunakan TPS 51225C jadi di datasheet kita bisa lihat seperti ini dari 12345 CS1 FB1, LDO3 FB2, CS2 jadi ini kita dapati sama CS1, VREG3 dari enable sampai VIN susunan kakinya sama datasheetnya sama jadi kita bisa gunakan atau kita bisa mengganti IC 3F ini IC 3F yang ini kita bisa ganti menggunakan IC TPS TPS 51225C oke ini IC nya sudah dilepaskan oke pengganti 1 di atas dan ini ini yang kode IC tadi yang 8F yang RT dan ini kode IC yang TPS kita akan gunakan TPS sebagai pengganti karena saya tidak punya yang seri RT RT 3F ini atau 6575 dan ini IC nya sudah terpasang berikutnya kita akan pastikan apakah IC ini cocok atau tidak kita harus memberikan power setelah itu kita lakukan pengukuran jika tegangannya keluar 3 dan 5V nya maka IC ini IC TPS 51225C itu sama dengan RT 6575B 6575B TPS oke saatnya kita lakukan tes kembali jadi pada saat kita lakukan tes kembali kita bisa lihat bahwa ampere tetap sama berarti IC ini tidak bermasalah kita akan ukur dari VREC 3 dan VREC 5 3, 5, VREC 3 dan VREC 5 itu di pin kaki 3 oke, VREC 3 terjadi short dan pin kaki 13 oke untuk 13 nya itu aman untuk VREC 3 karena short kita akan 7 saja ke KBC langsung oke disini kita menemukan bahwa KBC nya juga bermasalah kita akan buka dulu untuk memastikan oke ini KBC sudah kita lepaskan dan kita akan ukur kembali jika short nya hilang maka masalah terletak pada KBC nya oke jadi disini sudah kita ini kita lakukan pengukuran seperti ini oke jadi buzzer menjadi hilang dan positif dan positif KBC short juga dan untuk KBC nya seri nya adalah ini IT8528E ini KBC nya IT8528E semoga saya punya oke ternyata oke ternyata saya punya punya stok nya IT8528E F XA itu sama yang saya punya ini oke kita akan lakukan penggantian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke disini kita bisa lihat bahwa ampere sudah mengecil dan kita harus pastikan lagi tegangan 3 dan 5 voltnya itu telah hadir oke 5 voltnya telah hadir yang kini kejauhan dan ini 5 voltnya oke kelihatan 5 voltnya dan 3 volt sudah aktif kita akan cek ini tegangan di KBC apakah sudah ada atau belum oke dan tegangan di KBC juga sudah ada selanjutnya kita akan test on oke dan untuk ini tombol on off kita bisa lihat dari sini ini ada konektor power tulisan power dan kita akan ukur di salah satu pinnya yang mana menjadi sweet on off oke ini 0 oke 0 oke 0 kita sudah ketemu area nya di pinggir di pinggir sekali oke jadi pada saat saya melakukan sweet itu kita bisa lihat ampere nya sudah berjalan seperti itu dan ini voltnya kita akan tes menggunakan HDMI apakah ini bisa tampil di eksternal atau tidak oke dan ini power nya kita tes sweet oke ternyata tidak bisa tampil menggunakan eksternal kita akan tes menggunakan LCD nya saja langsung oke 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 set masih belum tampil RAM nya kita bersihkan dulu selamat menikmati Sepertinya ada yang kurang Sata Power button Sata Dan ini sepertinya inverter Oke Inverternya sudah terpasang Oke Antenya masih start Masih start di 0,29 Oke Oke ini ampere sudah naik tinggi Oke ternyata sudah Sudah tampil Oke ternyata Memang bermasalah dari RAM nya Jadi Ampere normal Ampere yang normal Itu ampere nya segitu 1 ampere 1.0 6 Oke Jadi Untuk kerusakan IO ini Kita ketahui tadi Kita temukan bahwa Konektornya rusak Konektornya hancur Konektor Powernya IC LM nya Juga saya ganti transistor Resistor saya ganti juga, lalu yang ini IC ini masih oke, tapi saya gunakan persamaan tadi yaitu TPS 51225C dan resistor, satu buah resistor dan satu kapasitor yang kecil dan terakhir adalah ITE nya bermasalah. Sehingga IC 3 dan 5V nya menjadi panas, dikarenakan 3 V-Rate nya itu shot. Oke, jadi I.O. ini sudah selesai, tinggal kita rakit dengan sempurna. Oke, jadi berikutnya kita akan lanjut lagi di perbaikan yang lainnya, tentunya dengan kasus yang berbeda-beda biasanya. Oke, sekian dulu, dan perbaikan ini cukup panjang, karena kita tidak memiliki skema, sehingga saya harus mengukur atau mencontek dari motherboard HP juga, walaupun beda versi, biasanya sistem kerja atau sistem powernya sama. Oke, sekian dulu, dan sampai bertemu kembali di video yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.